Keefektifan penugasan bagi mahasiswa KS tingkat 1 Politeknik Statistika STIS angkatan 62 Pada survei ini, kami memilih mahasiswa D4 komputasi statistik yang ada di Politeknik Statistika STIS sebagai responden Ada sebanyak 38 orang yang menjadi responden dalam survei kami Selama satu tahun ini, mereka melewati perkulian secara online, dan total ada sebanyak 14 mata kuliah yang telah mereka dapatkan Lalu, bagaimana ya tingkat pemahaman mereka terhadap materi perkulian selama satu tahun ini? Rata-rata tingkat pemahaman materi perkulian mahasiswa komputasi STIS angkatan 62 melalui tugas yang di produk Untuk rata-rata tingkat pemahaman tertinggi ada pada tiga mata kuliah, yaitu AD, metode statistika, dan aljabar linier Sedangkan rata-rata tingkat pemahaman terendah ada pada tiga mata kuliah, yaitu matematika diskret, kalkulus, dan pengantar ekonomi Jika dilihat dari kegiatan perkulian yang mereka jalani, rata-rata jumlah tugas yang mereka dapatkan selama seminggu sebanyak 1 hingga 2 tugas perminggu Dari tugas yang mereka dapatkan tersebut, mahasiswa lebih banyak menghabiskan 5 sampai 9 jam waktu mereka dalam seminggu untuk mengerjakan tugasnya Lalu, apakah hal tersebut mempengaruhi waktu tidur mereka? Ternyata, 68,4% mahasiswa memiliki durasi tidur selama 4 sampai 7 jam dalam seharinya Padahal, menurut National Sleep Condition, durasi tidur yang ideal untuk usia 18 sampai 25 tahun adalah 7 sampai 9 jam Namun, hanya sebanyak 30% mahasiswa yang memiliki durasi tidur yang ideal Apa dampak kurangnya durasi tidur bagi mahasiswa? Pertama, 74% mahasiswa merasakan kantuk ketika kuliah Yang kedua, 39% mahasiswa merasa tidak bisa fokus ketika menjalani perkuliahan Yang ketiga, 32% mahasiswa tidak semangat mengikuti perkuliahan Serta 21% dari mereka merasakan pusing Lalu, bagaimana kesan mahasiswa terhadap perkuliahan yang mereka jalani? Apa sih yang membuat mereka merasa demikian? Kesan mahasiswa terhadap perkuliahan 47,36% mahasiswa merasakan perkuliahan yang cukup menarik selama setahun di Politeknik Statistika STIS Preferensi mahasiswa terhadap kuantitas tugas dan materi 71% mahasiswa memilih untuk mendapatkan pemaparan materi daripada tugas Jadi, menurutmu, apakah tugas efektif bagi mahasiswa? Terima kasih telah menonton!